Intro Kembali bersama kami media online zonapostindonesia.com Pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022, Irwan Sumantri Camat Cigombong secara resmi membuka pekan olahraga Desa Ciadet Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Desa Ciadet Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor gelar pekan olahraga Desa Pordes yang terdiri dari beberapa cabang olahraga. Baik hari ini untuk pemerintahan Desa Ciadet mengajakkan bupacara pembukaan pekan olahraga Desa di Sa Ciadet tahun 2022 di lapangan Kampung Rawai RW2. Alhamdulillah untuk tahun 2022 ini kita bisa dikasih keluasaan, dikasih kelebaran, mengajakkan yang sifatnya bisa mengundang masyarakat orang-orang kekuat. Dua tahun kebelakang kita tertugus ke pemulihan ekonomi COVID-19 dan antusias bagi tiap masing-masing RW di tahun 2022 ini untuk memilihkan Pordes sangat banyak sekali. Untuk cabang olahraga yang kita pertanikan ada empat olahraga, yang pertama sepak bola, yang kedua catur, yang ketiga badminton, yang keempat e-sport atau mobil legend. Ada usia yang harus di itu Pak? Kalau untuk bola sendiri kita lebih ke 25 tahun ke bawah. Cuman kemarin karena ada masukan dari masyarakat minima satu tim itu ada perwakilan untuk pendamping di atas 30 tahun. Kalau yang tiga cabangnya itu Pak? Yang tiga cabang kita bebas. Oh bebas ya? Bebas. Untuk catur rata-rata ada yang udah tua di atas umur 50 tahun, ada yang masih di bawah 30 tahun. Untuk hadiah utamanya Pak? Untuk hadiah utama karena kita masing-masing cabang, jadi untuk sepak bola, juara satu kita hadiahnya dua kambing. Dua ekor kambing. Untuk juara duanya itu satu juta, juara tiga, tujuh ratus lima puluh. Dan yang lainnya itu ada catur juara pertama tujuh ratus lima puluh, juara kedua lima ratus, juara ketiganya tiga ratus lima puluh. Ordes ini dilaksanakan dalam rangka apa? Peringati 17 Agustus tahun 2022. Jadi kita dimulai dari bulan Juni tetap terfokusnya ke 17 Agustus 2022. Pesan bagi para kontinen atau para atlet masing-masing cabor, saya harap Ordes tahun 2022 ini bisa sukses tanpa ada gesekan-gesekan baik di lapangan maupun di luar lapangan. Kita di sini bukan mencari siapa yang kuat, siapa yang jago, tapi kita di sini mencari bibir atlet untuk ke depan. Terima kasih telah menonton!